Rusia merilis pesawat tempur mereka yang terbaru Sukhoi Su-75 atau yang dinamakan Checkmate pada 13 Juli lalu Pabrik pesawat tempur itu Rostek merilis video berbahasa Inggris dan foto Checkmate yang tertutup terpal dengan tulisan ingin melihat saya terlanjang Pada Kamis 22 Juli, media Rusia sebutnik melaporkan trik tersebut cukup menarik perhatian para pembeli Trik tersebut ternyata sukses menarik perhatian pengguna media sosial Mereka pun menduga-duga fitur-fitur teknis dari pesawat Checkmate Jika pesawat ini mesin tunggal Rusia, maka ini urusan besar Mendapatkan pesawat tempur yang sudah dimordenisasi dengan memanfaatkan pelajaran dari Sukhoi Su-57 dan sejumlah avionik lain Tampaknya sangat penting bagi industri jet tempur ekspor mereka Ujar pengamat militer asal Amerika, Tiller Rogowai di Twitter Rusia sendiri menggembar-gemburkan bahwa jet tempur tersebut mampu menyerang 6 target sekaligus Baik itu di darat, udara, ataupun di laut Jackmate atau skagmat pertama kali diperkenalkan dalam airshow dua tahunan bernama MAX Pada selasa 20 Juli 2021 di Rusia AFP melaporkan, jet tempur buatan Rostec dan United Aircraft Corporation milik Rusia tersebut merupakan Saingan berat bagi jet tempur siluman F-35 buatan Amerika Serikat Dengan bandrol antara 25 hingga 30 juta dolar AS Atau 363 miliar hingga 436 miliar rupiah Skagmat ini jauh lebih murah daripada pesawat F-35 AS Pasalnya, F-35 AS dijual dengan harga sekitar 77 juta dolar AS Atau sekitar 1,1 triliun rupiah Pasalnya, F-35 dijual dengan harga sekitar 77 hingga 100 juta dolar AS Atau sekitar 1,1 hingga 1,4 triliun rupiah tergantung variannya Direktur Umum United Aircraft Corporation Yuri Silusar Sesumbar Bahwa jet tempur skagmat mampu menghancurkan jet tempur generasi kelima buatan asing Sementara itu, Rostec menyebutkan bahwa spesifikasi pesawat tempur itu menggabungkan beberapa inovasi termasuk Artificial Intelligence atau A1 atau kecerdasan buatan Jet tempur skagmat ini juga disebut mampu membawa drone dan meluncurkannya selama penerbangan Melansir dari The National Interest Pesawat tersebut bermesin tunggal dengan sayap delta dan memiliki ruang senjata internal Bagian belakang mengusung konfigurasi ekor berbentuk V Salah satu fitur dari skagmat adalah lubang inlet angin yang membantu mengontrol aliran udara ke turbin jet Sehingga meningkatkan kinerjanya Kendati demikian, spesifikasi yang lebih lengkap sekaligus kemampuan skagmat belum sepenuhnya dirilis Jet tempur ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Rusia Tapi juga mengakomodasi pembeli asing yang membutuhkan jet tempur canggih Salah satu kelebihan Rusia adalah kemampuannya untuk mengekspor jet tempur canggih Dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan AS Para pengamat AS menilai sejumlah negara akan segera mengantri mendapatkan jet tempur skagmat Sebab pesawat tempur tersebut dapat menjadi alternatif yang lebih murah ketimbang F-35 dari Loket Martin Jet tempur skagmat memanfaatkan teknologi Sukhoi Su-57 Yang merupakan salah satu batu pijakan Tulis media teknologi dan kendaraan The Drive pada 20 Juli lalu Tidak hanya menjanjikan ongkos pengembangan yang lebih murah Menggabungkan pendekatan rancangan terbuka atau open architecture membuat konsumen dapat memilih sendiri Misalnya sensor mana yang mereka butuhkan terutama dalam literasi ILS khusus Tambah media AS tersebut Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Eropa telah menunjukkan minat Pada pesawat tempur siluman generasi kelima Rusia tersebut CEO penjual senjata negara Rosoboronexport, Alexander Mikheyev mengatakan kepada kantor berita Rusia TAS Di MAX 2021 Internasional Pertunjukan Udara pada hari Rabu Rosoboronexport saat ini sedang memeriksa permintaan untuk pesawat tempur generasi kelima Dari lima negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, dan Eropa Kata kepala eksekutif tersebut Ia berkata pada 20 Juli bahwa jet tempur skagmat telah memicu minat besar Mengingat kontrak pemerintah telah ditanda tangani untuk pesawat tempur di bawah program persenjataan negara Rusia Ia juga berkata ada persaingan ketat dari perusahaan AS, Eropa, dan Cina di pasar pesawat tempur dunia MAX 2021 adalah salah satu dari tiga pertunjukan udara top dunia Berlangsung di kota pinggiran Jukovsky di luar Moskow pada 20 hingga 25 Juli Jet tempur Sukhoi Skagmat adalah pesawat tempur multiperan generasi kelima Buatan Rusia yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target Jet tempur ini menampilkan teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas Mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik on board paling canggih Ini termasuk komputer on board yang kuat Yang disebut pilot kedua elektronik dan sistem radar yang tersebar di seluruh tubuhnya bersama dengan beberapa inovasi lain Khususnya persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat Lebih dari 22.000 orang pengunjung mengunjungi pameran ke dirgantaran terbesar Rusia ini Kata administrasi acara tersebut kepada kantor berita tas pada hari Jumat Administrasi acara mengharapkan harus masuk masal pengunjung selama akhir pekan Tetapi memperingatkan bahwa akses kepertunjukan hanya dimungkinkan bagi mereka yang memiliki kode QR atau tes PCR Yang mengkonfirmasi status virus corona negatif mereka Media online AS The Drive menambahkan hal yang lebih menarik adalah Rusia tertarik mengembangkan pesawat jet tanpa awak alias drone Di pembukaan MAX 2021, Presiden Vladimir Putin menyingkung drone, sistem robot, dan kecerdasan artifisial Sebagai pengembangan yang paling menjanjikan di industri dirgantara Sementara Rusia terus mengikuti perkembangan zaman Jet tempur Skagmat atau Sukhoi 75 tampaknya terinspirasi dari Sukhoi 57 yang NATO sebut sebagai Vellon Pesawat multiperan mesin ganda yang dikembangkan untuk operasi udara ke udara dan udara ke darat Sukhoi 57 memiliki kemampuan manuver super, pendaratan dan lepas landas yang pendek Proteksi yang tinggi dan berbagai macam fitur teknologi Pada Maret 2018 lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan Pesawat jet Sukhoi 57 telah teruji di Suria Kementerian mencatat awak SU-57 telah menggelar 10 serangan mendadak di Suria Mereka mengatakan misi-misi itu dilakukan untuk membuktikan kemampuan pesawat terbaru di lingkungan tempur yang sesungguhnya Pada 19 November tahun lalu, Kementerian juga menerilis rekaman video yang memperlihatkan manuver Sukhoi SU-57 di Suria Pelanggan potensial untuk jet tempur Skagmat yang diincar Moskow meliputi adalah Argentina, Uni Emirat Arab, dan India Selain itu, jet tempur tersebut juga digadang memainkan peran penting dalam angkatan udara Rusia yang sedang menguatkan diri Kemungkinan besarnya lagi, jet tempur Skagmat bakal menjadi jet pelengkap yang lebih ringan untuk Sukhoi SU-57 yang lebih berat dan lebih tahan lama Bagaimana tanggapan kalian mengenai topik video kali ini? Silahkan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini Dan jangan lupa tonton terus video-video selanjutnya